Intro Selamat pagi Pemirsa, satu pekan ini udara di Jakarta masuk dalam kategori buruk atau tidak sehat. Kondisi ini menjadi kado untuk DKI Jakarta yang kemarin genap berusia 496 tahun. Kado yang sungguh terasa getir dan teramat pahit karena warga harus bernafas di udara tercemar. Pemirsa, inilah editorial media Indonesia di seri ini Jumat 23 Juni 2023. Dengan tema polusi udara kado pahit Jakarta bersama saya Leonat Samosir. Anda semua para pemirsa bisa ikut nanti menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat meskipun masih terganggu juga dengan polusi udara ini. Terganggu ya? Tapi kita di dalam studio tidak terganggu ini ya? Karena udaranya relatif terisolasi. Tapi begitu kita keluar, kita kelihatannya harus pakai masker meskipun COVID sudah masuk era endemis. Kita ke editorial. Editorial pagi ini diberi judul Polusi Udara Kado Pahit Jakarta. Kalau melihat ada teman yang sangat optimis mengatakan begini Kang Ade, sebetulnya dia bilang ke saya Leo, ketika udara Jakarta itu sekarang semakin kotor, semakin berkabut, itu adalah pertanda baik. Loh kenapa baik? Artinya ekonomi Jakarta sudah pulih atau bahkan lebih bagus daripada waktu pandemi COVID-19. Bagaimana ini Kang Ade? Ya saya kira alasan itu tidak bisa sangat, tidak bisa dibenarkan. Karena dampak polusi udara dan berbagai literatur kesehatan jelas ya. Mengabut pernafasan dan seluruh sel tubuh kita mulai dari kepala sampai bawah ini terganggu di secara kesehatan. Jadi ini sangat serius sekali ya. Karena satu minggu sebelum ulang tahun Jakarta, yang ke-496, hampir lima abad Jakarta, tudutan besar Korea Selatan mewanti-wanti kepada warganya di Jakarta agar hati-hati keluar dari rumah. Karena polisi udara di Jakarta sangat-sangat buruk. Malah Senin kemarin itu dinyatakan di IQR, Indeks Kualitas Udara, di situs IQR, bahwa kualitas udara di Jakarta terburuk di dunia Leo. Ranking pertama. Kota paling terpolusi. Ya terpolusi ya. Sedunia. Betul. Dan ini saya kira juga kondisi yang tidak bisa kita anggap remeh ya. Jadi ini emang bagi-bagi warga Jakarta ini saya kira juga sebuah ancaman ya. Jadi sebuah ironi bagaimana kita dalam kematangan Jakarta, hampir lima abad, ini ternyata pengelolaan kota Jakarta saya kira perlu ditingkatkan lagi, perlu lebih ramah lingkungan. Oke. Pertanyaan besarnya begini Kang Ade, kalau nanti ibu kota negara pindah, kan rencananya begitu ya, tidak lagi di Jakarta. Apakah kemudian Jakarta masih diperhatikan? Apakah kemudian udara Jakarta ada rencana lebih lagi untuk menyihatkannya? Karena nanti kan rencananya pemerintahan baru sudah tidak di Jakarta. Kalau sudah tidak dilihatkan, kita mudah melupakannya. Apa benar begitu kita akan bahas dalam pemisahan ialah editorial media Indonesia untuk hari ini Jumat 23 Juni 2023, Polusi Udara Kadopahit, Jakarta. Polusi Udara Kadopahit, Jakarta. Polusi Udara Menjadi Kado untuk DKI Jakarta yang kemarin genap berusia ke-496 tahun. Bagi kota yang sebentar lagi menginjak usia lima abad, kado itu sungguh terasa getir, teramat pahit. Para penghuni berulah alih-alih menjaga tempat tinggal mereka layak untuk dihuni bersama. Kamis kemarin, udara di Jakarta masuk kategori buruk atau tidak sehat berdasarkan situs IQ Air. Sejak pagi, langit tidak cerah. Bahkan warga yang berada di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan dipaksa untuk menikmati suasana berkabut akibat buruknya kualitas udara. Situasi kemarin tidak terlalu berbeda dengan tiga hari lalu. Senin 19 Juni pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, situs IQ Air bahkan menempatkan Jakarta di posisi pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. EQI US 152 tingkat konsentrasi PM2.5 pada level 57,6 mikrogram per MP3. EQI atau Air Quality Index adalah pengukuran konsentrasi polutan udara dalam polusi udara, ambien, dan risiko kesehatan yang terkait. Nilai EQI yang baik untuk kesehatan ialah 0-50, sedangkan nilai EQI 51-100 masuk dalam level kesehatan sedang. Dengan kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat, hal itu akan sangat berdampak bagi orang-orang sensitif dan rentan. Mereka akan mengalami situasi serius. Bahkan bukan tidak mungkin sistem penapasan dan jantung orang sehat mungkin terpengaruh. Jika menengok ke belakang, seminggu sebelum Jakarta berulang tahun, Kedutan Besar Korea Selatan di Indonesia sudah mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk kualitas udara di Jakarta yang memburuk. Kondisinya buruk sejak subuh hingga jam sibuk di pagi hari. Kita harus mengingatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah-langkah serius. Bukan semata-mata karena telah menjadi sorotan negara luar, tetapi karena menikmati udara yang sehat merupakan hak warga yang harus dipenuhi negara. Apalagi sebagai kota yang usianya terbilang matang. Masalah klasik seperti polusi udara ini seharusnya sudah ditangani secara komprehensif. Tentunya ada rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang disusun jauh-jauh hari sebelumnya. Kita mesti menagih komitmen pemerintah karena begitu banyak PR yang sepertinya dibiarkan menumpuk. Sebut saja, upaya menanam pohon secara rutin untuk menambah ruang terbuka hijau atau RTH di wilayah DKI. Berapa yang sudah dilakukan? Celakanya upaya memperluas RTH masih jauh panggang dari api. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang mewajibkan 30% dari luas wilayah secara keseluruhan. Namun data menunjukkan baru sekitar 33,33 km persegi atau 5,18% RTH di Jakarta. Kita tidak ingin persoalan ini hanya diucapkan oleh pejabat di DKI. Lewat pidato dalam seremoni ulang tahun, warga sudah kenyang dengan janji. Warga butuh bukti, kemauan kuat, komitmen, dan kesinambungan dalam memperluas RTH dari pemerintah. Memperbanyak RTH hanya satu cara untuk menuntaskan polusi udara di ibu kota. Gencarkan upaya menyadarkan warga untuk mengurangi penggunaan alat pembakaran sampah di rumah. Perbanyak transportasi umum ramah lingkungan dan masih banyak lagi. Selain untuk mengatasi polusi udara, keberadaan transportasi umum ramah lingkungan akan membawa keuntungan tersendiri. Ketika warga berbondong-bondong beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, kemacetan yang selalu menghantui sedikit banyak akan terurai. Persoalan kemacetan Jakarta yang menggila tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberi tiket promo Rp1 naik MRT hingga masuk ancol. Itu gimmick yang memuahkan. Jakarta ialah kota yang sudah matang, sudah seharusnya ditangani dan dihuni orang-orang berpikiran terang. Orang-orang yang tidak mau persoalan usang berulang setahun mendatang. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih misalnya masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi lebih jauh, Kang Ade, kita mau bertanya juga saat ini. Kita sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan pakar lingkungan hidup dari Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa. Pak Mahawan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Ya, Pak Mahawan, ini beberapa waktu belakangan kualitas udara Jakarta kelihatannya kembali memburuk. Bahkan sempat disebut bahwa kualitas udara Jakarta terburuk di antara kota-kota satu dunia. Pak Mahawan, pertanyaannya apakah memang ini adalah akibat yang tidak terelakkan dari pemulihan ekonomi di Jakarta? Ya, karena memang orang sudah beraktifitas full, sudah hampir tidak ada lagi yang pakai zoom misalnya begitu, akhirnya polusi begitu rupa. Atau sebenarnya bisa juga tetap ditekan polusi udara di Jakarta? Bagaimana, Pak? Ya, terima kasih, Bang Leo. Tentu saja ya, bahwa kondisi udara di Jakarta bisa berpertuasi karena situasi, termasuk juga karena musim dan cuaca. Tetapi tentu saja kita perlu memahami bahwa kondisi udara di Jakarta itu jauh lebih tinggi dari standar WHO. Lebih buruk maksudnya ya? Betul, betul. Jadi itu yang kita katakan bahwa udara di Jakarta tidak sehat. Nah, kemudian yang kedua apakah ini implikasi rasional dari pemulihan ekonomi dan seterusnya? Kalau menurut saya tidak harus demikian. Bahwa satu kota, apalagi kalau ingin dinyatakan sebagai kota global, kota yang nyaman, atau kalau mau menerapkan konsep sustainability city, itu maka ini ulang tahun Jakarta yang kemarin itu harus dijadikan momentum bagaimana melakukan satu restorasi konsep kota yang sehat bagi warganya. Maksud saya begini Pak Mahawan, saya masih ingat betul waktu COVID sedang galak-galaknya, itu PPKM penuh, orang tidak boleh kemana-mana, orang harus kerja dari rumah, sekolah dari rumah, itu udara Jakarta begitu bersihnya, sampai ada foto fenomenal kalau kita masih ingat, itu gunung salak terlihat dari Jakarta. Karena begitu bersihnya udara Jakarta, itu kualitas udara sangat baik. Nah, logika rakyat sederhana seperti saya ini Pak Mahawan, apakah kita cegah saja semua mobil itu bergerak di Jakarta, supaya kemudian kembali bersih udara Jakarta, bisa begitu tidak Pak? Nah, jadi memang dari situ kita jadi tahu bahwa penyebab utamanya memang kendaraan, dari COVID kemarin, dan memang tidak lagi di Jakarta, seluruh dunia emisi global saja juga turun gitu ya. Namun, bahwa momentum itu memperingatkan kita bahwa sebenarnya kita bisa mengubah itu, artinya bahwa sumber pencemaran dari kendaraan itu, ya harus tidak ada pilihan, harus dikurangi gitu ya. Dan seperti online, apa, kegiatan online itu harus dikedepankan, dan sekarang kita ada kebijakan, misalkan carberry day, macem-macem, yang belum ada kok online sih, atau hari daring, atau apapun yang sekarang itu kedaraan di Jakarta itu jumlahnya sudah nambah 2 juta, sejak COVID kemarin, 6 juta sampai tahun 2022, sehingga bagaimana itu sumber emisi, sumber pencemaran itu bisa kita kurangi, ya itu tadi antaranya dengan kegiatan online, meniru bagaimana pada saat COVID ya, meskipun pada saat COVID ada trade-off dengan ekonomi, tetapi sebenarnya bagaimana ekonomi bisa berjalan berseiringan dengan udara yang sehat, itu juga suatu pilihan yang bisa kita ambil, itu kita yang memilih gitu. Oke, di dalam editorial juga dikatakan nih Pak Mahawan bahwa Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, itu mewajibkan dari luas wilayah keseluruhan 30 persennya, sepertiganya harus menjadi ruang terbuka hijau, dan faktanya di Jakarta itu baru sekitar 5 persen, lebih sedikit dari luas wilayah menjadi RTH. Kalau katakanlah kita naikkan dua kalinya saja itu Pak Mahawan, bisa apa tidak sebetulnya di Jakarta? Menjadi 10 persen deh katakan dari wilayah Jakarta menjadi RTH ini, bagaimana Pak Mahawan? Ya, ini memang menjadi salah satu persoalan seru di Jakarta mengenai RTH ya, dari penelitian kemarin yang terakhir, itu sebenarnya angka 5,18 itu adalah angka yang turun dari angka-angka sebelumnya ya, sempat mencapai 9 persen. Dan ini tentu saja kalau untuk kebalik ke 9 persen ya harusnya itu hal yang bisa dilakukan, meskipun sebenarnya itu jauh dari kurang untuk batas tadi 30 persen. Tetapi kan impormisasi bisa banyak dilakukan, misalkan dengan penanaman vertikal di gedung atau berbagai cara ya, atau kita memanfaatkan ada di pantai utara kita, itu bagaimana itu juga ditatapi dengan baik, sehingga menambah ruang terbuka hijau di Jakarta. Terakhir ini Pak Mahawan, kalau kita melihat apa yang dilakukan pemerintah Jakarta, juga pemerintah pusat ya, karena sekarang pemerintah pusat adanya di Jakarta. Kalau tetap melakukan bisnis as usual Pak, tidak ada perubahan signifikan, apakah kita akan bisa melihat udara Jakarta segera membaik, atau tetap buruk seperti sekarang, atau bahkan bisa lebih buruk Pak? Akan lebih buruk, karena contohnya tadi itu, jumlah mobil saja meningkat kurang lebih 500 ribu, kendaraan sepeda motor dalam 2 tahun ini meningkat lebih dari 1 juta. Kalau itu berlanjut, satu saja kondisi udara akan semakin memburuk, sehingga transportasi publik yang ramah lingkungan, kemudian kendaraan listrik, kemudian tadi masyarakat digital yang memanfaatkan momentum, kita sudah beberapa waktu yang terbiasa dengan BFHA, kemudian perkegiatan online, itu harus didorong. Tanpa itu tidak mungkin, pasti akan memburuk, jumlah kendaraannya saja bertambah luar biasa. Jadi akhirnya kita hanya bisa pasrah saja begitu Pak Mahawan, untuk menerima udara buruk ini? Tidak bisa pasrah, kita harus melakukan satu perubahan yang revolusioner gitu ya. Kalau UNED sudah mengatakan bahwa isu lingkungan global ini perlu dihadapi dengan satu rapid transformation of society. Jadi perubahan sosialnya, bahkan tidak hanya perubahan sosial, perubahan yang cepat gitu. Sehingga perubahan revolusioner itu perlu dilakukan di Jakarta, seiringan dengan ada rencana pindah IKN dan sebagainya, ini momentum ya bagi kita dengan selalu diingatkan kualitas udara, untuk mengubah Jakarta secara revolusioner, secara drastis, tidak bisa perubahan bisnis as usual saja, cuma car free day, uji emisi, kemudian yang lainnya seperti itu, tidak bisa biasa-biasa saja perubahan. Bahkan perubahannya pun tidak biasa, tidak bisa biasa-biasa saja. Oke, baik. Kita harapkan ini benar-benar menjadi perhatian ya, karena jujur saya khawatir, Pak Mahawan, apalagi nanti kalau kemudian benar status Jakarta sudah tidak lagi bukota, ya makin tidak diperhatikan lagi kualitas udaranya. Semoga tidak seperti itu. Terima kasih pakar lingkungan hidup Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Mahawan. Selamat pagi, Bang Leo, Kang Ade. Kang Ade singkat saja. Kalau dalam waktu yang sangat singkat, bisa tidak kita, katakanlah tidak membuat langit Jakarta bersih lagi, jernih lagi seperti waktu COVID-19 ya, tapi menurunkan keburukan kualitas udara itu dalam waktu singkat bisa atau tidak? Ya, menurut saya tidak bisa ya, karena ini perlu upaya yang sistematis ya, jadi nggak bisa sporadis gitu. Yang paling penting adalah tumbuhkan kebanggaan ya, untuk naik transportasi umum. Nah itu saya kira juga, ini terkait dengan budaya ya. Jadi MRT saya kira juga ini satu upaya yang sangat bagus ya, bagaimana menciptakan Jakarta sebagai kota modern, ini Jakarta sebagai yang ramah lingkungan. Apalagi kita tahu bahwa sekarang sudah sangat banyak ya, mobil MRT itu, kendaraan MRT itu berbasis listrik. Ini upaya bagaimana kita menekan polusi udara, menekan pencemaran udara, karena kualitas buruknya pencemaran udara di Jakarta, ini juga akan menentukan ya kualitas kesehatan kita. Jadi kalau saya sih berani mengatakan bahwa karena ini sudah terjadi berbulan-bulan, kualitas udara kita, air quality index kita di atas 100 berarti buruk, ini posisi kita keadaannya sudah pada tahap darurat polusi udara. Jadi konsentran air quality index kita sangat-sangat buruk dan perlu upaya yang serius. Yang paling penting adalah bagaimana menciptakan gaya hidup naik kendaraan umum. Nah ini saya kira poinnya. Masalahnya kan sering kalau kita tanyakan ke warga Jakarta atau sekitarnya ya, kan banyak yang bekerja di Jakarta tapi sebenarnya tinggal di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Mereka mengatakan, mereka mau juga pakai kendaraan umum, tetapi beberapa orang yang akhirnya membawa kendaraan pribadi mengatakan masih susah untuk naik kendaraan umum. Masalah waktu, masalah ketepatan, masalah kenyamanan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian benar-benar usaha menciptakan public transportation ini sudah dimaksimalkan dan tanda tanya besarnya adalah kalau nanti ibu kota negara pindah, apakah usaha pembangunan transportasi umum ini masih akan dilanjutkan? Kita bahas di bagian berikut, Kang Adi. Dan pemerintah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang waktunya kita, Kang Ade, untuk mendengarkan juga pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV. Nah ini warga Jakarta nih, Kang Ade, Ibu Ong Meihwa dari kawasan Pejaten Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong, Ibu di Pejaten Jakarta ya, kalau tidak salah itu kawasan yang sebenarnya menurut pengalaman sih paling bersih biasanya selama ini Bu ya di selatan ya. Tapi apakah Ibu merasakan juga ada kualitas udara yang kurang baik belakangan atau seperti apa Bu Ong? Silahkan pendapat Ibu. Iya, jadi memang Bang Leo, Bapak sendiri di sekitar saya itu penuh dengan pohon yang keras. Termasuk durian, termasuk rambutan. Masih banyak pohon ya di kawasan Pejaten ya Bu ya? Iya, masih bang. Tetapi karena udara, kita juga merindukan Bang Leo. Sebelum pandemi selesai, itu langit itu biasanya kayak kuning ya? Bersih? Iya, kuning bersih. Tapi sekarang yang kita lihat adalah abu-abu, seolah-olah mendung. Nah, indah udara ini sangat buruk satu di dunia. Terutama Bang Leo, asap timbal, asap publik, asap rokok. Nah, ini rokok ini juga penyumbang, Bang. Kan kasihan, Bang. Kita itu perlu udara bersih. Terlebih-lebih kalau orang yang punya penyakit, itu akan menghilangkan. Kalau Ibu Ong, sebagai warga Jakarta berpikir, apa kira-kira solusi yang paling cepat dan paling mungkin dilakukan supaya udara Jakarta kualitasnya membaik, Bu? Apa, Bu, kira-kira usul Ibu? Satu, masyarakat itu juga harus mau naik dengan transportasi umum. Naik kendaraan umum, ya, oke. Iya, lalu kedua, ciptakan mobil yang ramah lingkungan, Bang Leo. Ini orang Jakarta ini malu, Bang, West. Kalau di luar negeri kan orang itu kan pakai sepeda. Nah, sekarang ini apa, Bang? Jalur sepeda pun tidak dipakai, loh, Bang Leo. Dipakai, Bu. Dipakai sepeda motor. Iya, tapi kan itu kan timbal. Kadang-kadang mobil juga masuk, Bu, kejalan-kejalan juga. Dan percuma, Bang. Pemerintah daerah sudah menciptakan ini jalan untuk goes. Eh, ternyata yang goes juga nggak ada, kan? Yang hanya ada kaprisi. Jadi harus ada langkah nyata ya, Bu, untuk mengurangi penyebab atau sumber polusi ini, Bu, ya? Kita dukung, Bang. Kalau sampai transportasi, sekarang kan akan ada LRT, ada apa yang dari tebak bulu, sekolta, itu kan nunjang. Bang, saya mau bilang, anak saya tinggal di apartemen, PGV, di Timanggit, itu ada anu, salte, Bang. Itu enak sekali, jadi ada bus, mau ke kota, mau ke blok M, mau ke mana, itu cukup, Bang. Nah, maksud Ibu begitu. Jadi ada transportasi yang masyarakat bisa masai dengan nyaman. Mudah terjangkau ya, oke. Nah, iya, semoga Jakarta lebih cantik, Bang, tidak menjadi udara yang terburuk di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Meihwa di kawasan penjahatian Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ong ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Mas Kadi. Salam sehat-salam. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Ini salam sehat, tapi belakangan di Jakarta jadi kurang sehat. Bagaimana menurut Anda, Pak? Jadi maka itu. Bentung apanya, temanya, apanya di, sekiannya di Metro TV ini sehat lalu. Artinya gini. Jadi kita memang ini, kalau kita tengok, yang paling parah di dunia itu kan Bang Latis. Jemara-Jemara. Kalau kita mungkin dah hampir sama di Bang Latis. Kata-kata kuncinya, Bang, ini masalah, apa nih, polisi udara ini ya, yang paling banyak menyumbang itu surahnya kenderaan. Ya, kenderaan, roda luar, dampak. Oke. Jadi, kayak apapun dibikin RLTH, kalau kasar masyarakat itu pemakalan sampah juga. Tapi gini aja, saya lama tinggal di Singapur. Di Singapur itu Bang Ade, kenderaan ini cuma bolehnya 5 tahun. Mobil ya? Mobil sedan, mobil apa tuh, 5 tahun aja. Dibatasi ya, masa pakenya ya? Iya, dibatasi. Kalau 5 tahun tuh, nanti diambil. Nanti kalau nggak diserahkan ke bagian sekrapnya, di dendah. Oh, oke. Kalau diserahkan, dikasih duit 250 dolar tahun itu. Kalau mobil besar itu, 9 tahun aja. Jadi, dia terjaga betul. Maka itu udaranya bersih. Kalau kita kan, kita tengok aja lah. Nah, di Jakarta berapa juta di kenderaan roda luar dampaknya. Kan kalau dibandingkan begitu, Pak John kan agak kurang pas, Pak. Karena ekonomi orang Indonesia, orang Jakarta kan tidak sebagus, tidak sekuat orang Singapura, Pak. Kalau dibatasi 5 tahun, nanti jangan-jangan ada demo besar di Jakarta, Pak. Karena kami tidak sanggup lagi beli mobil baru. Itu bagaimana, Pak John? Nah, gini. Dibikin aja apanya? Transportasi umumnya di apa? Di perbanyak. Ada MRT lari, itu sih ada politik. Tidak, tetapi ramah lingkungan. Sebenarnya, bisa aja, Bang Leo. Bisa aja. Tahun keterangannya nih, nanti kan ada apa? Kita kan kosnya sangat-sangat tinggi, Bang Leo. Kalau siandainya ini kan bergantung ke kesehatan. Kita berapa? Pemerintah berapa? Bapak akan menyalurkan BPJS yang diberi negara? Tapi kan yang terburuk ini kan pemerintah juga. Kalau berpikir di sisi lainnya ya, biaya kesehatan yang meningkat, karena ini kita biarkan terus, memang harusnya berani untuk membatasi masa pakai kendaraan. Begitu ya, Pak John, ya? Ya, saya ingat ada beberapa hari yang lalu kita berdah ini. Masalah, tidak lama lagi kita akan kemarau panjang. Apalagi nanti kemarau panjang. Boleh kemarau. Ini akan berdampak. Baik, baik. Baik, terima kasih pendapat Anda, Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak John. Di belakang Pak John ada Pak Isar di Celegon, Banten. Pak Isar, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Selamat pagi, Pak Ade. Selamat pagi, Pak Isar. Bagaimana, Pak? Pendapat Anda, silakan, Pak. Baik, ya begini. Pertama, kita harus mencari sumber masalahnya dari mana agar kita ketika mengambil tindakan itu tidak salah. Kita mengambil hitamkan satu sisi saja. Setahu saya di Jakarta itu kan bukan cuma kendaraan. Ya, ada juga industri-industri yang masih di sana beroperasi. Juga industri itu ada yang tetangga-tetangganya. Asapnya masuk ke Jakarta juga begitu ya, Pak Isar ya? Betul. Jadi kalau itu, yang dilakukan, coba dicek ulanglah andalnya itu. Karena ada bagaimana dia monitoring dan kemudian pengandalan udara buat lagi perusahaan-perusahaan itu itu pertama. Oke, yang kedua, katakanlah dari polusi kendaraan. Kan orientasi kita merubah diri ke kendaraan umum kan? Ya. Nah, setahu saya, itu kendaraan yang masuk ke Jakarta itu sebagian besar dari Bekasi, dari Bogoran, dari Tangerang, Pak. Hmm. Iya, ya. Ya, ya. Agar bisa dipasilitasi mereka itu, kalau menurut saya, pemerintah sebetul-betul terintegrasi itu, transportasi itu. Oke. Kalau saya misalnya dari daerah Tangerang gitu. Kalau saya mau bawa-bawa butur-buturibadi ke Jakarta, kantong parkirnya ada di mana di daerah Tangerang? Yang akan menurut ini nanti akan menuju ke anggota umum apakah MRT atau LRT atau Transjakarta. Itu harus ada. Jadi harus serius gitu. Nah, kalau tindakan cepat, mungkin bikinlah kantong-kantong parkir untuk memblok kendaraan-kendaraan masuk ke Jakarta itu. Mungkin untuk tahap pertama, kantong parkir itu gelasif dulu, ya. Hmm, oke. Jadi betul-betul mengurangi itu. Jadi pemberdayaan dari MRT, LRT, kemudian Transjakarta itu betul-betul dilaksanakan. Terima kasih Pak Esar di Cilekon, Banten untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Memang penting ya untuk dicari tahu, Kang Adek. Seperti dikatakan para pemirsa, penyebab utama polusi di Jakarta ini apa? Kalau saya baca informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, mereka mengatakan sebetulnya sebagian besar polusi udara di Jakarta itu justru dari sektor industri katanya. Ini sumber polutan terbesar di Jakarta untuk CO2 dan CO itu 62 persen dari industri katanya. Dan yang nomor dua baru transportasi. Transportasi. Bagaimana, Kang Adek? Ya berarti kalau itu pertemuan dari Dinas Lingkungan Hidup, berarti harus dipertimbangkan lagi itu. Harus dipertimbangkan PLTU ya. Itu kan mungkin PLTU ya. Bisa jadi. Yang penyumbang terbesar itu di Jakarta Utara. Karena masih pakai batu bara ya. Masih pakai batu bara itu harus dipertimbangkan untuk digeser ya ke luar Jakarta. Jadi mau tidak mau mesti ada langkah yang revolusioner ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Johan Veto ya. Betul. Nah kemudian yang kedua adalah soal kantong parkir. Kantong parkir ini masalah yang sangat serius ya. Teman-teman yang membawa kendaraan juga untuk naik ke Transjakarta, ini kebingungan. Ini kantong parkirnya di mana ini? Gitu kan. Jadi maksud saya, kebijakan pemerintah itu jangan parsial ya. Ketika pengadaan LRT, MRT, kemudian juga Transjakarta, ini mesti disiapkan juga bagaimana kantong parkirnya gitu. Kalau tidak ada kantong parkir, di mana mereka? Misalnya dari pinggiran, dari Tangerang, kemudian dari Bekasi masuk Jakarta, ini kan mesti ada di kantong parkirnya. Mungkin disuruh. Mungkin ketika di Jakarta, mereka aman gitu loh. Mungkin dari rumah ke titik transportasi umumnya itu disuruh naik sepeda, Kang Adik. Kalau dekat sih tidak apa-apa ya? Kalau dekat tidak apa-apa. Tapi kalau jauh nih bagaimana? Kalau jauh, ya repot juga gitu kan. Bisa-bisa basah kuyuk. Mending bisa ini. Kan repot juga kalau misalnya di tengah jam terjadi apa-apa gitu kan. Napas kehabisan kerana goes gitu kan. Nah ini saya kira juga kebijakan mesti menyeluruh ya. Kemudian soal RTH, masih banyak RTH ruang terbuka hijau di Jakarta diokupasi ya. Oleh apa namanya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ini saya kira juga harus dibersihkan. Undang-undang tentang pernataan ruang ya, nomor 26 tahun 2007 ya. Ini kan jelas bahwa sebuah wilayah itu mesti 30 persen menyediakan RTH. Sementara Jakarta ini kan baru sekitar 5 persen ya. Dan sementara kalau kita lihat dari apa namanya, Mas Repernatop juga tata ruang di Jakarta, ini masih banyak sebenarnya ruang-ruang terbuka hijau kalau secara potret dari tata ruang secara global di Jakarta. Ini saya kira harus betul-betul direalisasikan, dibersihkan gitu dari koopasi-okupasi itu. Dan kemudian dibikinlah taman yang indah gitu kan. Karena tamannya tidak hanya segera menyegarkan pandangan kita, tetapi juga ini interaksi warga juga bisa terjadi di situ. Dan dia secara nyata, pohon-pohon itu secara nyata memang kan menyerap CO dan CO2 untuk menghasilkan O2 membuat udara lebih segar. Iya, betul ya. Jadi saya kira RTH ini harus betul-betul diwujudkan. Dan jangan sekali-kali RTH ini menjadi mal gitu kan. Karena ada beberapa misalnya, sebelum-sebelumnya, jauh sebelumnya, ada ruang terbuka hijau milik DKI Jakarta, ini kemudian dijadikan mal. Beralih fungsi. Beralih fungsi menjadi mal. Sehingga RTH-nya menyusut. RTH-nya menyusut. Dan ini saya kira juga sebuah petaka ya, bagi sebuah kebijakan kota ya. Kalau melihat apa yang dilakukan pemerintah Jakarta, mungkin itu pemerintah pusat juga ya, saya tidak tahu siapa yang jadi komandan. Integrasi antar transportasi umum kan sudah mulai dilakukan. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian misalnya, ini kan tadi saya mengusulkan sesuatu yang ekstrim. Kendaraan itu dihentikan total seperti saat COVID. Nyata-nyata udara membaik, tapi kan yang terpukul adalah ekonomi. Pertanyaannya, Kang Ade, dalam kondisi sekarang ekonomi sudah pulih, orang semua berusaha untuk dapat uang lagi. Bagaimana bisa tetap mengedepankan kebersihan udara Jakarta tanpa menekan sumber pendapatan atau ekonomi orang? Kita bahas di bagian berikut. Mereka tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, Misa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, ada satu lagi informasi tambahan yang saya barusan baca juga. Dinas Lingkungan Hidup Jakarta mengatakan, sebetulnya apa yang terjadi sekarang, kualitas udara yang memburuk, itu karena kita masuk dalam musim kemarau. Kalau sudah ada hujan katanya, maka kualitas udara akan langsung membaik. Pertanyaannya adalah, apakah memang kemudian kalau nanti kita masuk ke musim penghujan, ini juga akan membaik begitu? Lalu kalau memang itu benar, apakah kemudian kita jadi pasrah saja bergantung kepada musim? Ya kalau nanti kemaraunya, misalnya tahun depan, karena anomali cuaca, anomali iklim, kemaraunya 12 bulan, kan kualitas udaranya jadi sangat buruk nih. Bagaimana, Kang Ade? Ya saya kira kita harus melihat akar masalahnya ya, akar masalah terjadi pencemaran udara ini, atau polisi udara ini kan karena industri ya. Industri di antaranya ada PLTU, ya beberapa di sekitar Jakarta ini kan, dan juga di pinggiran Jakarta banyak sekali industri. Nah ini saya kira juga harus, bagaimana tingkat polisi udara yang dikeluarkan oleh pabrik, ini juga bisa ditekan. Kan ada ketentuannya juga seperti itu. Nah ini saya kira dari, apa namanya, pemerintah setempat harus betul-betul melakukan inspeksi. Bagaimana polisi udara yang dikeluarkan oleh pabrik ini mesti dikendalikan. Ambang batas normal seperti apa sih? Jadi yang bekerja bukan hanya dinas lingkungan hidup Jakarta ya, tapi daerah-daerah penyangga juga. Juga harus bekerja gitu, memikirkan polisi udara di Jakarta. Jadi sumbang sih polisi udara di Jakarta, tidak hanya di Jakarta sini, tapi juga daerah-daerah sekitar, juga yang ada industri, ini juga harus diperhatikan juga, harus melakukan sebuah langkah untuk menekan polisi udara. Kemudian yang lain ada soal transportasi. Jadi transportasi, mesti ada perubahan ya, perubahan gaya hidup ya, gaya hidup masyarakat dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum. Nah ini mesti ada perubahan seperti itu, ini kan terkait juga dengan budaya. Oleh karena itu saya kira unsur dari edukasi ya, semua pihak ya, termasuk juga media untuk mendorong masyarakat cinta kendaraan umum, ini harus dibangkitkan. Meskipun katakanlah ya upaya airportnya lumayan-lumayan berat gitu, tapi keinginan kearasan mesti ada. Tanpa itu kita tidak bisa. Yang lain adalah soal RTH. RTH ini satu hal yang sangat mutlak ya, karena oksigen di Jakarta ini kan sangat-sangat mahal sekali. Oleh karena itu bagaimana ruang terbuka hijau harus diciptakan, menjadi taman yang indah, menjadi warga berinteraksi di situ. Kemudian juga saya kira di rumah-rumah juga perlu juga tanaman-tanaman gitu. Sehingga kemudian kecintaan kita pada lingkungan, untuk sama-sama bagaimana lingkungan kita ini agar sehat, ini muncul dari individu-individu ya. Jadi ada sikap sehat itu mulai dari diri kita sendiri. Kalau soal transportasi umum, Kang Ade, tadi kan juga para pemirsa bohong ya, mengatakan, memberikan contoh kasus anaknya, bahwa tempat tinggalnya itu mudah mengakses transportasi umum. Karena sudah ada jalur-jalurnya. Pertanyaannya adalah, apakah ini menjadi kondisi sebagian besar warga Jakarta atau sekitarnya? Karena yang saya dengar, saya tahu, saya lihat sendiri, saya ikut merasakan. naik transportasi umum ini, Kang Ade, saya naik Transjakarta, naik MRT, LRT belum bisa ya, karena belum beroperasi juga hampir sekarang. Itu tidak selalu akses itu mudah. Saya melihat beberapa kali misalnya naik Transjakarta. Kalau ada orang yang disabilitas, itu pasti akan susah untuk naik. Karena tidak semua jalur itu mudah diakses. Lalu untuk orang-orang yang sudah tua, itu akan sangat susah juga untuk naik ke jembatan segala macam. Nah, soal ketersediaan dan akses transportasi umum kan harusnya ini yang diperbanyak dulu. Supaya kemudian pengguna kendaraan pribadi dengan sendirinya, dia akan berpindah. Itu bagaimana, Kang Ade? Ya, jadi kebijakan pengadaan transportasi umum di Jakarta itu mesti konferensif, tidak parsial. Terbukti seperti yang tadi disampaikan oleh Leo, kelompok rentan diantara disabilitas, kemudian orang-orang tua, usia senja. Ini kan juga mesti diberikan akses yang seluas-seluasnya ya. Ya, prinsip bahwa semua warga adalah sama haknya, diantaranya hak untuk menikmati kendaraan umum, transportasi masal, ini harus betul-betul diciptakan. Jadi, kita himbau bahwa Transjakarta ini tidak hanya sekadar pengadaan bis-bis baru ya, atau pengadaan bis-bis listrik ya, tetapi bagaimana akses warga, semua warga, termasuk kelompok rentan, ini harus betul-betul diakomodasi. Jangan sampai mereka menjadi kelompok yang tertinggal. Kerjasama dengan pemerintah sekitar, tadi kan sudah disebut juga oleh beberapa pemirsa ya, itu kan harusnya segera dilaksanakan. Itu sudah terjadi atau belum ya? Atau menunggu dulu, misalnya pada suatu saat, ada kawasan megapolitan, Jabodetabek yang pemimpinnya satu orang, baru bisa terjadi itu, Kang. Bagaimana, Kang? Ya, mestinya ketika misalnya, dari pemerintah daerah ini, belum bersatu padu ya, mengatasi pencemaran udara ini, harusnya di tingkat kementerian sudah bekerja gitu loh ya. Kementerian sudah bekerja, dan pemerintah saya kira, jangan ragu untuk menyatakan bahwa kita ini menghadapi darurat ya, darurat polusi udara di Jakarta. Ini luar biasa loh, ketika kita menjadi polusi udara terburuk di dunia, ini saya kira menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan. Pertanyaannya, Kang Ade, yang sadar ini, jangan-jangan kita saja nih di meja ini, karena kalau melihat kehebohan itu belum ada itu. Warga bilang, iya ya, berasap ya, berdebu ya, tapi belum ada yang sampai begitu menekan atau meminta pemerintah memperbaikinya. Ya, mesti ada pihak yang berkampanye, misalnya Kemenkes ya, itu mesti bersuara keras juga, bagaimana polusi udara ini di Jakarta, dampaknya pada kesehatan. Memang tidak hari ini, tapi kan kemudian nanti akan terakumulasi dalam kehidupan kita, jangka panjang. Ini yang saya kira sangat berbahaya, jangan sampai kemudian masa depan kita ini suram, gara-gara polusi udara di Jakarta, tidak bisa ditangani hari ini, Leo. Atau setidak-tidaknya sekarang, walaupun COVID sudah masuk ke fase endemi, tapi untuk kita yang berkegiatan di Jakarta dan sekitarnya, tetaplah pakai masker, bukan untuk mencegah COVID, tapi untuk mencegah PM 2,5. Semoga apa yang kita sampaikan ini benar-benar bisa memperbaiki, menyumbangkan perbaikan kualitas udara Jakarta. Kang Adi Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Mereka memperbanyak ruang terbuka hijau, hanya satu cara untuk menuntaskan polusi udara di Ipukota Jakarta. Gencarkan upaya untuk menyadarkan warga, mengurangi penggunaan alat pembakaran sampah di rumah, dan juga untuk memperbanyak menggunakan transportasi umum yang ramah lingkungan. Karena menikmati udara sehat adalah hak semua warga yang harus dipenuhi negara. Saya Leonan Samosya, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, dan terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih.